Habib Abdullah bin Umar yang meninggal pada tahun 1935 Sayyid Al-Aqid Al-Nagib yang sangat mahir dalam ilmu sanat wal-isnad dan ahli sejarah di jamannya Sayyid Ahmad, orang yang sangat dermawan dan membantu tempat ibadah di daerah yang memerlukannya masa beliau hidup sering berpindah-pindah Sharifa Zainab, seorang waliyah yang sangat alama beliau menjadi istri dari Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi keramat Surabaya yang terkenal dengan Ampel Bubah Istri Al-Habib Umar yang ketiga yaitu Raden Ayu dari Keraton Kasepuan, Cirebon mempunyai empat orang putra yaitu Syarif Hussein meninggal masih jejaka Fatimah meninggal masih muda Sharifa meninggal masih muda dan Zahra pun meninggal masih dalam keadaan muda Istri Al-Habib Umar yang keempat merupakan putri di Nasdi Sanghai tidak mempunyai keturunan sebagaimana disebutkan di awal setelah istri beliau yang keempat meninggal beliau menikah kembali dengan Kanjeng Ratu Marinah binti Hasan Qusi dan mendapatkan dua putri Al-Alamah Al-Habib Hashim Al-Alamah Habib Taha itulah sebagian manakib dari beliau mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahannya tidak pulang dari majlis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita bertemu dengan orang-orang baik di Alam Mahsyar ala hadhin niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ma'u'idha hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina wa maulana muhammadin khairi dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma'damadil arduasama'ama ba'du ayuhasadat saadatina al-a'izzail fudula yang saya hormati dan yang saya banggakan bapak-bapak dari sesepuh-pinisepuh para alim ulama para ajangan, para yai dan yang saya hormati bapak-bapak dari furkuminda ibu bupati bapak dan dim, bapak kapolres berserta jajarannya dan yang saya hormati bapak samat, bapak dan ramil bapak kapolsek bapak kepala kelurahan atau kepala desa karanganyar atau karangmalang seperangkatnya dan yang saya hormati saudaraku Pak Haji Fatur Rahman satu lagi akhirnya bapak Hercules ini saudara kita juga beliau panitia penyelenggara dalam rangka khaul khaul artinya memperingati dikuli khaulin setiap tahun apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahun baginda Nabi mesti rombongan di ziarah ke Uhud Sayyid Syuhada adalah pamannya sendiri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib maka apa tidak menjadi suatu khairan apabila perkembangan khaul tetap berjalan para sesepuh para ulama-ulama kita itu tidak mau berjalan asal berjalan tanpa dasar karena para beliau itu lebih tahu mahuwa dulup apa sih sebenarnya dosa itu apa dosa itu akan semakin berkembang karena menanamkan satu paham yang tidak pas yang akhirnya mengundang tanggung jawab terhadap para ulama-ulama itu sendiri atau tokoh-tokoh umat ini nanggung dosanya sendiri saja sudah sulit apalagi untuk menambah tanggung jawab dosa orang lain karena umpamanya mengadakan horror tanpa dasar di satu contoh di satu contoh ulama-ulama kita tidak buhundu ulama-ulama Indonesia khususnya memang karena sejarah ini jarang terbuka terkadang tidak mau membaca bahwa di Indonesia bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa mau cari berapa dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam siapa beliau kitab Safina ini yang tidak pakai siapa semua pesantren menggunakan kitab Safina Tunaja yang disyarai oleh Nawawi al-Bantani ta'lifnya mu'alifnya adalah Sesalim bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadro Rumi semua ta'lif Yain Nawawi Bantan itu lebih daripada 400 kitab carangan beliau tapi kemana anak-anak kita yang mengerti itu sejarah sangat kuat dan beliau berangkat ke Mekah umur 15 tahun sampai wafatnya beliau pernah dibawa ke Al-Azharul Sharif itu kini Nawawi Bantan belum Habib Uthman sendiri mufti awalan wa akhirun mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia selain Syed Uthman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti karangannya pun lebih diantara 300 kitab belum belum bagir Jogja Zainal Abidin puduh ada ulama Indonesia yang luar biasa dibandingkan umurnya itu tidak seimbang beliau masih meninggal masih muda umurnya masih 40 tahun yang menisyarai kitab punya Imam Ghazali dan diberi anak cucunya ini subhanallah dikaya ilmu laduni begitu maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda belum para mursi Torekoh dari India dari Haloromo dari Yaman dari Afrika sendiri mengambil Torekoh ulama Indonesia siapa beliau Syah Ahmad Khotib Sambas bukan Mangkabawi tapi Syah Ahmad Khotib bin Abdusomad Sambas itu muridnya sadunia beliau semua mengambil Torekoh Khotib anak Syabandi dari beliau mestinya kita bangga sejauh mana kita mempunyai kebanggaan kepada bangsa ini kepada umat ini yang mengangkat Indonesia luar biasa tapi karena sejarah maka perlunya adanya khol supaya kita kita ini tidak keparmen obor itu diandaranya supaya kita buka mata min ulama ini kalau tidak ada khol anak-anak kita mana mungkin tahu coba yang perjuang pertama di Indramayu siapa Yesam pun didadab di daerah dadab tapi putri putranya di Wadbogor Yesyakir perkembangan dunia Islam dari mulai itu berkembang belum sebelumnya apakah anak-anak kita mengerti paling ngomongnya kita mengerti anak-anak kedingung kedingung nah inilah saya tidak mau ceritakan habaib sudah terlalu banyak bukan saya menyepelekan kalau habaib itu detail lahirnya tanggalnya bulannya umurnya memang dipelajari supaya anak cucunya itu bisa meniru paling tidak jadi tidak heran tapi sebagian orang kita belajarnya kepada siapa dipondoknya siapa kita banyak kurang mengetahui nah dengan adanya akhol dan sebagainya akan menguak mutiara-mutiara terpendam terutama dan itu tidak ternilai harganya belum ulama-ulama yang diciribut syarif hidayatullah terlalu tinggi seperti kikiriyah yai muhammad al-hah satu mursi torek kasyatoriyah yang satu kodiriyah naqsyabandiyah belum kisobari cipedus dan tokoh-tokoh ulama jiribut kiyabdullah arif mau cari berapa untuk generasi sekarang sudah banyak tidak dikenal dan lain-lainnya para beliau tidak cukup hanya pejuang agama tapi bagaimana merasa dirinya selaku bangsa Indonesia tanggung jawab atas negerinya beliau ikut partisipasi mempunyai kontribusi melawan bejajah jangan dikira tidak nah kalau anak-anak kita ini tidak mengerti dengan keperluannya adanya kol hilanglah sudah sejarah maka saya harap kol dimana saja kunjungi untuk syiar sejarah siap enggak harus itu jangan sampai kita ini dicaps bangsa yang menghilangkan bangsa yang melupakan sejarah bahayanya besar Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November maka dengan 10 November tersebut Alhamdulillah setiap hari pahlawan kita pakai berah putih dipasang dimana-mana cuma ada kurang tambahan sedikit mestinya dengan kata-kata yang indah wahai pahlawanku setetes darahmu yang jatuh di tanah mutiara setinggi apapun harganya belum apa-apa dibandingkan jasamu atau dengan kata lain supaya terangkat kembali jangan ditulis selamat hari pahlawan 10 November lainnya apa-apa sebentar lagi kan datang tanggal satu bulan maulid bisa tidak tiap kampung mau masuk kampung ahlan wasahlan ya abdulil khalqillah selamat datang di bulan maulid utama-utamanya semua mahluknya Allah tulis nanti waktu 17 Agustus sama bangkitkan kembali bangkitkan sebab nasionalisme nasionalisme tanpa mengenal sejarah sangat memuatirkan orang itu kalau tahu bapak ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa rumahnya baik dan sebagainya kita kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jeripayah orang itu bapak jeripayah makanya kuncinya jadi wali itu cuma dua kalau ini jadi wali tidak usah repot bangun malam soat nomor itu enggak besok gelosor tidak usah kerja dua saja kuncinya satu taat kepada kedua orang tua yang kedua taat kepada gurumu selesai wilmune sundul langit sama orang tua begini jangan diharap keluar karomahnya itu kuncinya disitu semua para awliya wes al-korni begitu pangkatnya tinggi luar biasa karena menunggu ibunya itu diantaranya nah maka dari itu pentingnya khaulan saya hanya mengatakan pentingnya khaulan nasihat sudah banyak mungkin dari habib abana putra guru saya habib abdu rahman bin abdullah bin fagi dari al-ah gosim bin muhammad dan dari haba ibna atau kiai kita sudah banyak ini kepentingannya khol kepentingannya untuk memperkuat cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini karena sekarang sudah mulai melentur cinta bangsa atau cinta tanah air mulai rosok saya ambil contoh satu saja orang itu kalau cinta benar kepada siapa yang dicintainya cenderung menutup airnya itu kalau orang cinta benar tidak mungkin orang lelaki cinta sama istrinya itu bujo kita bisa kerempeng ini bisa di alap apa-apa ini percuma tidak bakal malah tambah kasih sayang apalagi sudah melahirkan anak cucu tambah sayang mau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja dibikir karena apa mahabah akhirnya cenderung ditutupi barupun benar tapi kita tidak akan membuka nah inilah keistimewaannya orang mahabah bagaimana kalau kita cinta kepada republik dan bangsa ini apakah kita akan menjual air bangsa ini demi untuk kepentingan pikir jauh-jauh ini tulung mungkin rotok galak tidak maka dari itu pentingnya adalah disini al-mahabah mulai melentur ayo kita perbaiki bareng-bareng jangan saling menyalahkan kita hidupkan haol kita hidupkan maulid di nabi s.a.w orang mau bilang begitu begini terserah jangan turusin Allahumma dableb itu doa yang paling ampuh siapa karpisir apa ngomong apa lempeng bayi maju aja dianggapi jahzah nge nah begitu pula juga nasionalis melenturnya merasa memiliki hantar ini kepada bangsa ini kepada republik ini ini bahaya kalau semakin tumbuh semakin tumbuh semakin tumbuh maka dari itu perlunya khal ayo kita ramekan siaran entah khalnya habib siapa tok kuk kiai siapa hidupkan kembali demi menjaga mahabbah kita tanda mahabbah kita kepada rasulullah s.a.w mahabbah kita kepada ahli bayti nabi mahabbah kita kepada para sahabat mahabbah kita kepada bangsa dan tanah air ini demikian yang bisa saya sampaikan semoga Allah s.w.t memberikan manfaat di dunia dan akhirah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kamal atas tafi adhamatika dunal lutufai wa alauta bi adhamatika alal-udmai wa alim tamatah tarjika terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga yang beliau sampaikan dapat diserap oleh hati kita semua dan dapat selalu diingat. Terima kasih. Semoga beliau juga diberi kesembuhan dan kemudahan oleh Allah SWT. Selanjutnya, selalu aku memandu acara, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala kehadiran dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman yang pertama, Undangan Hawul Akbar kelima, salawat Miftahul Maqasid Syekh Muhammad Abdul Malik bin Ilyas. Dan sesepuh babadah dan tenajar bersama Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya hari Kamis malam Jumat 22 September 2022 pukul 19.30. Pengumuman yang kedua, undangan maulid akbar khusus muslimah. Maulid akbar Nabi Muhammad SAW khusus muslimah bersama ummi ferus, roh bini istri daripada Buya Yahya juga bersama para hubabah dan ustazah. Dan diberiakan oleh Bahjatul Zahra yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Robiul Awal 1444 atau 16 Oktober 2022 pukul 7.00. Sampai dengan selesai di Al-Bahjah Indramayu, Jalan Pembangunan. Kelurahan Merkaji Kesempatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Demikian kami sampaikan dan kepada jamaah dimohon untuk tenang karena beliau guru kita Abah Habib Lutfi sedang beristirahat dan insya Allah sedang mendoakan kita semua. Semoga selamat dunia akhirat. Semoga selamat menikmati. Semoga selamat menikmati. Semoga selamat menikmati. selamat menikmati gel kolagen, minuman jelly, rasa anggur dan lemon mengandung kolagen ikan dan sumber vitamin C membantu penerapan gaya hidup sehat for everyday, glow and smile gel kolagen, besti sehatmu, ceriakan harimu selamat menikmati